Tapi, mau naaf nih, ada kata-kata kayak barter gitu, di daerah sini, kamu dukung saya. Itu kan menjadikan politik. Tapi pasangannya, itu tetap disodorkan juga kepada pemilih. Iya, kontek nasionalnya. Kontek nasional kan akan mengganggu proses demokratisasi yang diinginkan oleh rakyat sesungguhnya. Ini merespon tadi yang disampaikan oleh Pak Asmin gitu ya, tentang adanya kompromistis secara nasional. Ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan ke depannya. Kenapa? Konsep desentralisasi atau konsep pemerintahan daerah luar otonomi daerah itu tak mengenal ada kompromistis. Menjawab tadi, apakah halus linier antara pusat dan daerah? Emang bupati wali kota, gubernur selama ini gak patuh terhadap presiden sebelumnya? Nah, ya apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tentu harus diterjemahkan dengan berangkat sesuai dengan kebutuhan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam posisi tersebut, dalam konsep desentralisasi itu, ada namanya pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Nah, kata demokratis ini berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi dipilih secara langsung. Kalau seperti yang Pak Asmin sampaikan tadi ya, kita balikkan saja. DPRD ya? Jadi tidak ada resistensi yang tinggi antar pendukung ke depannya atas proses demokratis lewat pemilihan kepala daerah. Nah, mungkin saja setelah pemilu kada serentak ini, ini banyak orang yang akan melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi. Akan ada evaluasi juga. Pasti, Pak. Ini bisa saya berani menjamin. Karena kita juga tergabung dalam beberapa komunitas di Jakarta. Dan mereka menunggu ini. Apa yang akan terjadi pasca pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada tanggal 27 November 2008? Karena sudah ada tergambar elit-elit ini mengabaikan kedaulatan rakyatnya. Kan ini prinsipnya prinsip kedaulatan rakyat. Partai politik dibentuk untuk kepentingan rakyat. Prosesnya lewat proses politik gitu kan. Prinsip keadilannya. Ini kan berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang politik. Ini kan bagaimana konsep bernegara, konsep menjalankan pemerintahan, konsep keadilan bisa dicunjung dengan baik. Tapi ketika ada komprimistis di situ, wah ini menjadi persoalan mendasar. Artinya, dan bukan hanya itu. Teman-teman di daerah, ketua-ketua partai berjenjang, DPW, DPD, wah ini tersandra semuanya ini. Tidak bisa banyak cakap ya, Pak. Tapi Pak Paddan, mohon maaf Mas Agus. Walaupun dia terjadi kompromi, tapi tetap masih by election. Ya, itu dia tadi. Walaupun dia terjadi kompromi, saya maaf nih. Kompromi di daerah A, saya mendukung gubernurnya Nasdem. Kompromi di daerah B, PKS. Contoh, kami mendukung PKS di Sumatera Barat nih. Mahildi itu, untuk jadi gubernur. Gerinda dukung itu juga. Nah, ini terjadi kompromi. Tapi, mohon maaf nih, ada kata-kata kayak barter gitu, di daerah sini. Kamu dukung saya gitu. Itu kan menjadikan politik. Tapi pasangannya, itu tetap disodorkan juga kepada pemilih. Iya, kontek nasionalnya. Kontek nasional kan akan mengganggu proses demokratisasi yang diinginkan oleh rakyat sesungguhnya. Nah, itu dia. Itu poinnya. Itu berdampak memang. Memang akan berdampak. Tetapi tetap masih memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih. Betul. Karena kenapa? Struktur metode pemilihannya harus seperti itu. Komposisi struktur dan keadaannya seperti itu, Pak Azmin. Jadi, rakyat ini, rakyat ini yang sebagai elektoral. Hei, tanggal 27 ada perkada datang nyucuk. Tapi sebenarnya kan bukan poinnya itu. Tapi Pak Paddan, memang ini eskalasinya memang semakin terasa. Betul. Ketika pemilu ini menjadi serentak. Iya, benar. Kalau dulu ada beberapa... Benar, ada tahapan-tahapan. Memang tidak sekencang ini. Benar. Oleh karena itu, memang ini akan menjadi evaluasi. Kebetulan ketua komisi 2 ini kan Mas Doli dari Golkar. Kami sudah mendengar bahwa ini nanti setelah pemilu serentak 27 November ini, ini akan dievaluasi. Termasuk tadi, barangkali akan beberapa lembaga akan ke MK dan sebagainya. Akan banyak, pasti proses judicial review. Kalau misalnya treatment dan polanya seperti ini, ya sudah. Kasih keleluasan kepada daerah. Dan kita dan... Wali kota, bupati, gubernur, dipilih sama... Jadi dulu... DPRD. DPRD-nya jadi clear. Dulu kan sebetulnya DPRD. Iya. Tapi memang kita sudah terlanjur melompat begitu jauh. Betul. Demokrasi yang diberikan kepada rakyat. Begitu ini mau ditarik kembali, susah. Nah kemarin sebetulnya sempat ada kompromi. Oke, kalau gitu gubernur saja yang dipilih oleh DPRD Provinsi. Ini yang jadi persoalan lagi Pak Asmin. Sipil society-nya siapa? Kami nih, praksi rakyat. Iya kan? Kami nih praksi rakyat gitu. Kalau misalnya Pak Asmin, praksi Golkar, praksi PKS, Nasdem, Gerindra. Kita praksi rakyat, termasuk Bang Agus nih. Kita praksi rakyat. Sipil society kita menilai. Ada sebuah proses yang tidak dilaksanakan sesuai dengan keinginan reformasi hari ini. Nah itu yang terjadi. Kondisi ini terus memperuncing dan parahnya lagi, mohon maaf, quote-end quote, dipertontonkan secara serampangan dan gamblang. Ini nih, ini yang akimak sehingga berdampak. Seperti Ken tadi bilang, senanglah dulu masa transfer belum selesai. Karena kenapa? Ini gue dibeli apa enggak dibeli ini? Sementara klub membutuhkan pemain utama yang akan menjadi playmaker. Ini balik lagi kita. Ini berbalik dengan momentum, peluang, strategi. Artinya apakah bahaya yang kedepannya akan pengkebirian orang untuk berani maju sebagai calon? Pasti. Pasti itu. Karena kenapa? Kayak gini kan udah, mohon maaf, ketua partai saja, Pak Rudy hari ini ketua partai, dia belum bisa secara gamblang menyatakan dia akan maju. Walaupun beredar itu banyak kita dengar itu kan. Tapi kalau misalnya. Pernyataan sudah. Ya artinya maju baru satu. Kalau misalnya Pak Ansar, Pak Nyanyang terak. Begitu ada momen pelantikan, peresmian PT Fox, terang-terangan. Gue menyatakan maju ini bagaimana yang lain gitu kan, partai-partai yang lain. Misalnya Demokrat, Hanura yang masih ada kursi ini gak berani. Karena kenapa? Kita pun memberikan pandangan, memberikan pendapat berdasarkan kekhususan daerah. Tunggu dulu bro. Ini kepentingan pusat, kepentingan DPP, kepentingan yang lebih besar lagi. Timbul lagi, kembali lagi. Apakah selama ini Bupati, Wali Kota, Gubernur tidak melaksanakan kepentingan pusat? Dilaksanakan. Kan kayak gitu, cuman ini karena ingin pemerataan, penyamaan persepsi, ya sudah ikut aja. Tinggal lah, politik tadi kan diterus, ini terus dalam sampai masa pendaftarnya akan panas. Akan panas, akan tembut tendensi, dan praksi kayak kita Mas Agus. Praksi akademisi, praksi dari informasi, teman-teman media, ini akan melihat momentum ini dan menjadi catatan. Apakah catatan ini baik untuk bangsa ini? Ataukah catatan ini akan diingat sebagai sebuah proses, apa ya, wujud daripada puncak titik gulmenasi proses demokrasi kita. Itu yang terjadi. Kita harus permenilai. Yeah, bye.